Intro Sosok Sri Yulianti, istri gubernur NTB, tabrak pemotor hingga satu balita tewas diduga kecepatan tinggi. Sosok istri gubernur Nusa Tenggara Barat Sri Yulianti, yang terlibat kecelakaan dengan pemotor hingga balita tewas. Ada pun insiden ini terjadi di jalan raya biapas di desa Labulia, Kecepatan Jungkat, Lombok Tenggah, Sabtu 9 September 2023. Hal ini dibenarkan oleh kasat lantos polteres Lombok Tenggah, Ibtu Abdurrahman, yang mengatakan kecelakaan tersebut mengakibatkan seorang balita bersedia 2 tahun meninggal dunia. Sementara dua lainnya alami luka berat di bagian wajah dan bagian bahu patah. Jadi benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas, lebih tepatnya ada di Kecepatan Jungkat, wilayah hukum polteres Lombok Tenggah sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah yang melibatkan antara dua kendaraan, yaitu kendaraan roda 2 dan roda 4. Ujar, kasat lantos polteres Lombok Tenggah, Ibtu Abdurrahman, sir dari Youtube Kompas TV pada Senin 11 September 2023. Satu orang patah di bagian bahu dan satu orang mengalami luka di bagian wajah untuk balita yang umur 2 tahun meninggal dunia, sambungnya. Untuk roda 2 sendiri dikendarai oleh 3 orang, 2 orang dewasa dan 1 anak-anak, sedangkan untuk roda 4 ditumpangi oleh 2 orang, 1 driver, ZA dan 1 penumpang, sambungnya. Dijelaskan bahwa dua korban yang merupakan ibu balita bernama Asmin dan adik iparnya, Jupriyadi, dibawa ke Rumah Sakit Umum Provinsi NTB untuk mendapat perawatan intensif. Kendati begitu, sosok istri gubernur Zulkifliwansyah sontak heboh jadi perbincangan hangat publik, lantas siapa sosoknya? Yang bernama Sri Yulianti adalah seorang pegawai negeri sipil. Sri beralamat di Jalan Berlian Raya BTN PBSA Desa Medang, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat. Dilansir dari berbagai sumber, Sri Yulianti merupakan mantan model dan juga ajang Ratu Kecantikan Putri Indonesia 1982. Yang bahkan maju ke Miss Universe membawa nama Indonesia ke dunia yang diselenggarakan di Peru. Terima kasih telah menonton!